Pemirsa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minggu siang menghadiri apel siaga pemenangan Partai Nasdem di Jatim Expo Internasional Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Di depan ribuan kader Partai Nasdem, calon presiden incumbent itu juga menargetkan 70% suara dari Partai Nasdem di Jawa Timur. Ribuan kader Partai Nasdem dari berbagai daerah di Jawa Timur hari ini berkumpul di Jatim Expo Internasional Surabaya. Mereka mengikuti apel siaga pemenangan Partai Nasdem yang dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di depan ribuan kader Partai Nasdem, calon presiden incumbent itu optimis akan mendapatkan 70% suara di Jawa Timur dari Partai Nasdem. Jokowi juga kembali memastikan dirinya bukan antek asing dengan memberikan contoh atas kepemimpinannya yang berhasil mengambil alih Freeport 51% dari sebelumnya yang hanya 9%. Ada yang namanya Freeport, sudah ada Head of Agreement, sudah ada Sales and Purchase Agreement, bahwa kita akan mendapatkan 51,2% yang sebelumnya hanya 9,3%. Pertanyaannya adalah antek asingnya di mana? Antek asingnya di mana? Ini harus bisa dijelaskan oleh Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, juga memastikan jika pasangan Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin akan menang dengan mendapatkan suara 70% di Jawa Timur. Agar bisa memenuhi target suara 70%, Partai Nasdem akan terus melakukan konsolidasi ke semua dapil yang ada di Jawa Timur.